Al-Fatihah Al-Fatihah Bukan ingin menambahkan Yang hati yang yakin, mungkin yang berkata Yang ikhlas Yang ikhlas Al-Fatihah Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim Zaman itu Abidhar sebagai seorang Sahabat itu mensumasi Ya Rasulullah, wain-dana, wain-sarabah Senajanta ya tahu gendoh, tahu nyolong Nabi jawabnya ya, ya wain-dana, wain-sarabah, senajanta tahu gendoh, tahu nyolong Abidhar sampai tiga kali kemudian sampai Nabi ngerti kan gue sabudar gue seneng-seneng itu nganggung yang ada di Zebril sampai istilah ini bahasa Arab, wain rahimahanku agar ini waduh asal dikongkongkandani ga langsung ini ya sudah diganti Nabi karena gue termasuk kiai yang meyakini misau itu setengah sunnah gue ke Nabi sering misau itu biasa lu juga itu hatis biasa, wailak wailak ini maknanya kecil Nabi itu ngerang alfabat ga paham-paham dengan dikane saya cilap ke umum, cial ya buat anakku kalo diterangnya ga paham kalau Nabi ini juga jadi sopan gape adanya adanya biasa Nabi, misau juga biasa kalau Nabi Ibrahim itu biasa misau uffin lakum bali mata bujuna uffin waduh ini ya kita hancur wawah gulungannya abu utar bantah terus dari kanci Nabi wain rahimahanku abu utar dan ada dasar abu utar, ini berkumpung ya ini berkumpung ya dari abu utar, wiss, coplok lah mending legu aku sebantah nah ini nanti karena hal ini sensitif saya merangkan nanti tiga tahap satu dari formal riwayat ya dan ini harus sampaikan pegang ini formal riwayat nomor dua kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mengkuala ilaiwa dan kuala ilaiwa terus yang ketiga dari segi khaki khatul ilmi ya atau khaki khatul ma'lu ya dari segi riwayat ini dari segi riwayat itu ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko ini mengundang apa? resiko agama islam itu kan identik dengan kanci Nabi Muhammad SAW dan jelas jelas secara akurat secara valid Aguriraw jelas jelas dijawi Nabi kalau di pengumuman di pengumuman mengkuala ilaiwa mustaiki dan biakul buh dahulal wong sing wong sing yakin la ilaiwa musim buswarko tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar Aguriraw dicotos nanti tiba karena Umar mikir wong seiki sampai gelam sholat gelam zakat gelam sopan dan kadang nak waras gelam sodakoh gelam mapian ngapurong kancaH kanya barang ngapurong kanCHANI berang pagi makanya sedara tetap mengulang itu bukan orang yang tersebut tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku sehingga nabi begini oleh Umar sudah berbahaya karena purera itu berlaku umar itu pinter berlaku purera itu tidak risiko, paling tidak akan paham dari berlaku berlaku, karena nabi itu betul ya rasulullah mengurus saburur ya saya harus ngomongkan saburur tidak tahu, tapi itu masih jatuh ya rasulullah akhirnya nabi umar, itu tidak jatuh ya itu bahaya sekali ya rasulullah, fakta lihim yang amal, biarkan manusia itu tidak amal yang minimalisnya tidak amal, ternyata ini nabi ini nabi umar yang dihidupkan fakta lihim, tidak ada yang dihajar jadi ini mau balik, yang biasa ngomong itu itu ditobat itu dihidupkan zaman umar, tak parahnya dibatuh jangan perlu dicatat, rasulullah sudah merevisi itu tidak boleh diriwayatkan jadi yang dihidupkan itu aku sempurna kalau aku ngajinya dengan tiba akhirnya nabi kan nuruti umar, fakta lu ya sudah, jangan sebar luas kan, jangan publikasikan jangan makhluk aku lalu nanti tangkli santu sarang, gak ngorong umar itu dari sohabat, tapi nabi ini jangkemmu, umar itu ya sohabat, tapi mertuanya hahaha hahaha apa yang ngaji aku mikir, om ini ya umar itu sohabat, tapi apa? mertuanya, om ini ini dari segi apa? riwayat 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 apsah yang diakini oleh ulama' ini itu bukhari apa? muslim kalau ada ulama' wahabi di alam kalau bukhari muslim itu kitab sohab kemudian kedua, riwayatnya mu'at ini itu pas nanti satu, satu, satu tunggangan dari kanji nabi kanji nabi diakini seperti yang diakini ini diakini apapun apapun yang diakini apapun yang diakini apapun yang diakini apapun yang diakini tapi ketika mu'at ini berbalik kalau riwayatnya mu'at itu berbalik artinya ketika nabi ngendikan begitu mu'at langsung senang ya rasulullah apalah ubah sirubimnas ini kan berita baik apa boleh saya umumkan jadi mu'at langsung ingin supaya umat itu senang apalah ubah sirubim nah ini kan berita baik apa boleh saya umumkan jawabnya kati nabi izan yata sirub awjumum nunggok uang terus nampati ngamal mau mentang-mentang tak ngulailah il ini perusahaan mencapai akhirnya mu'at menceritakan hadis itu nunggu mau mati semuanya mati itu kelerak-kelerak itu lagi nyeritakan hadis itu jadi dianggap ilmu pamungkas ciri utama ilmu pamungkas itu tidak ada orang yang mati orang itu pidato paham itu ini asli riwayat akhirnya mu'at mau kapun itu itu diceritakan hadis itu tidak ada orang yang mati sehingga mulai angkatan sahabat tasbih-tabih-tabih ini kira ceritakan hadis itu tidak ada yang mati paham itu orang itu berbeda 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 saya sudah tahu dengan etika itu yang berbeda itu yang berbeda itu yang berbeda itu aku yakin yang berbeda itu berbeda itu sehingga orang itu kalau orang paham kalau orang paham senang mergum suar kamu murah cocok tapi teks tentang jaminan orang paham itu mengalami seperti ini mengalami mengalami pertimbangan sebab dan akan bahaya kalau manusia meyakini kemudian langsung makanya nabi berbeda itu jangan begitu ya rasulullah manusia biar saja tidak usah ngertikani begitu enak-enakan tidak usah mengamal mengerti mentang-mentang sekolah itu dari segi riwayat akhirnya dari nabi sampai tabiin tabiin-tabiin sampai kita riwayat itu sampai kita itu nunggu indah wautihi yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya ke anaknya begitu terus sampai zaman itu kemudian ini kemudian ini kadang ini benar riwayat nama nasiru khasirun khutobah ulama itu yang tukang pidato agak ulama itu mau si tidak artinya apa? agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mau balik karena rata-rata ulama itu harus pidato itu orang lucu yang pidato ini lucu laris tapi cara menyebarkan agama benar ke orang orang tahu sinau kalau jina melepuk bintu jina melepuk bintu paham ya? harus jina kalau pidato ingin itu yang mau ditolak itu kapan? saya berpikir pengajian untuk kamu kalau kamu mengundang pengajian itu saya berpikir mau terkenal tapi rata-rata yang dihudang berpikir rata-rata nanti ngaji saya mesti mengundang ampun itu sekarang saya kasih ulama dan ulama dan ulama dihudang dosa paham ya? ini hera dosa paham ya? mereka dosa saya sering saya tidak berpikir saya berpikir memperkenal serta ulama yang pidato tapi saya berpikir jadi kekasih ulama ini adalah dosa kita tidak berpikir untuk bicara karena ulama itu cara berpikir untuk pidato untuk putih yang pidato tapi untuk menganggap ajaran tidak jadi bahaya sekali Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan Dari segi riwayat Ternyata Rasulullah itu Disomasi umar Itu bahaya sekali ya Rasulullah Kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan Nyatanya Nabi nuruti Fakal lihim ya malun Begitu juga ketika era Mu'ad Ketika Mu'ad minta supaya itu diseperluaskan oleh Nabi Ya jangan Sehingga Mu'ad meriwatkan itu Nunggu indah mautihi Karena takut khidmatul ilmi Meskipun itu diberitakan tapi nunggu Dekati mati Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut Menyimpan ilmu Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya Ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kisah kan Andai kan saat itu Mu'ad tidak mencerit Tapi kalau menceritakan Secara berlebihan, secara arogansi Secara memanfaatkan Nanti juga menjadi Islam yang gendoh-gendoh Mergoh mentang-mentang Itu bahayanya Kalau diceritakan secara ngawur Melahirkan Islam gendoh Mentang-mentang menggolai lewas Gakolah Tapi kalau tidak ada yang menceritakan sama sekali Ilmu ini hilang Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna Riwayatnya tetap kita sampaikan Tapi sempurna Termasuk pertimbangan Fahalihim Ya'amal Selamat menikmati Sampai siapa